. Beberkan alasan unfollow Sule, Natalie Holzer singgung soal diabaikan, gak ada inisiatif. Sisi lain imbas perceraian Sule dan Natalie Holzer hingga kini masih jadi sorotan. Termasuk hubungan Sule dan Natalie Holzer yang sempat memanas, bak sakit hati dengan Sule, Natalie Holzer bahkan ketahuan unfollow ayah Azam. Hal ini sontak tuai tanda tanya. Apa yang membuat Natalie Holzer tega melakukan hal tersebut kepada Sule? Menanggapi hal tersebut, Natalie Holzer membenarkan kabar tersebut. Natalie Holzer mengaku tak ingin mengingat kenangan bersama sang mantan suami. Hal tersebut menurut Natalie Holzer bisa dicapai dengan berhenti mengikuti akun Instagram Sule. Natalie Holzer sendiri mengaku sudah berencana menjelaskan hal tersebut pada Sule. Natalie Holzer pun mengingatkan Sule untuk tidak gengsi langsung bertanya kepadanya bukan ke awak media. Natalie Holzer menegaskan memang ingin move on dari Sule. Walau begitu, Natalie mengatakan akan selalu ada Sule dalam hidup Azam. Sementara itu Natalie mengungkap sejak perceraian. Anak-anak Sule seperti Rizky Febian dan Putri Delina sebagai kakak tak pernah menanyakan kabar Azam. Natalie Holzer mengatakan harusnya keluarga Sule yang inisiatif bertanya tentang Azam. Walau begitu, Natalie menegaskan hubungannya dengan Sule masih baik-baik saja. Ia pun tak membatasi Sule bertemu dengan Azam, asalkan tidak diajak menginap. Sebelumnya, Sule juga menanggapi kabar dirinya di unfollow Natalie Holzer. Diakui Sule, ia tak berharap hal itu terjadi. Namun semuanya terserah pada Natalie Holzer. Alih-alih kecewa, Sule menghormati keputusan eksistik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!